Saya di Polres ini melaporkan teristiwa pengancaman yang dilakukan seseorang terdekat di halaman kantor bupati di Marante dengan memperma'amkan saya di depan petang. Dan saya sangat merasa tidak nyaman dan saya merasa bahwa saya dalam kondisi diancam. Karena itu sebagai warna negara, saya harus datang di Polres ini, apabila kita punya kepolisian disini. Akhirnya, saya berharap bahwa proses itu akan berjalan. Ya jelas memang saya katakan, bahwa kalau Bapakupati mau cari masalah, ya jangan disini. Ya jangan disini, Bapakupati cari masalah di tempat lain saja. Ya jangan disini, saya tidak layani Bapak disini, tapi saya bertegas bahwa saya tidak niat untuk mempermalukan dia. Nah kalau dia tidak teriak, untuk apa? Saya turun dari mobil. Iya kan? Saya turun dari mobil karena dia teriak. Dan saya tegaskan memang bahwa jangan hanya karena Bapak ini Bupati, baru saya takut. Tidak, saya tidak takut dengan Pak Besang. Tidak, saya hadapi dia. Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Yohanis Basang melaporkan warganya bernama Steve Raru ke polisi. Yohanis tak terima dengan perlakuan Steve yang mengajak dirinya berkelahi di depan umum. Ia merasa diancam dan telah dipermalukan. Karena saat itu Yohanis sedang memimpin apel. Apel pagi digelar di halaman kantor Bupati Toraja Utara pada selasa 13 Juni kemarin. Tiba-tiba, mobil yang digendarai Steve melintas di jalan depan kantor. Ia bertariak menantang Yohanis untuk duel sambil mengepalkan tangan. Yohanis yang saat itu sedang memimpin apel merasa telah dipermalukan. Ia lantas melaporkan Steve ke Polres Toraja Utara atas dugaan pengancaman. Pasalnya, saat kejadian, Steve juga membentak serta mengancam Yohanis. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab Steve melakukan tindakan itu kepada Bupati. Namun, Steve berdali melontarkan kalimat itu hanya untuk membelah diri. Pasalnya, ia dikepung para pegawai setelah menurunkan penghalang sinar matahari di mobil. Adapun saat ini, Polres Toraja Utara masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!